Halo selamat siang guys jadi hari ini kita kedatangan subscriber ingin cek kompresi jadi saya sudah ada alatnya ini sudah lama sekali dan ini jarang juga saya gunakan jadi hari ini ada permintaan dari subscriber warna biru dari ponsel tapi tinggal nyarikan kendari ini mengecek kompresinya jadi ini ada keluhan juga sih di motornya begitu tapi kita mau cek kompresi dulu nanti ini kita tesnya itu dari mana dari lubang businya guys ini ini saya buka dulu sambil dulu pembuka businya biar mantul sambil pembuka businya disini-sini ya untuk membuka kita pastikan mesin tidak panas guys karena kalau mesin panas kita pasang busi itu bisa dulu bisa ketikik nasa ini mau tunggu ka lagi sedikit hmm apa karena ini masih manas guys jadi kita tidak lakukan pengetesan dulu karena kalau kita paksa nanti bautnya dol dan kalau dol berarti turun mesin dan ke tempat bubut dan kita akan menghindari itu guys kita tunggu dulu nanti ke luang nah pada video sebelumnya dulu itu saya pernah mereview cara mengukur kompresi pada mesin menggunakan compression tester nah waktu itu saya menggunakan di motor biru saya dan kali ini saya akan mencoba dan ada juga salah satu subscriber yang mau mengukur kompresi pada mesin dia nah kali ini saya akan menggunakan alat ini lagi untuk menguji apakah kompresinya sudah bocor dan bermasalah karena pengakuan dari owner nya juga di motor juga apa namanya pada saat di stutter itu dia kayak hilang tenaga ngelos nah untuk penggunaannya sendiri sangat gampang pertama kita akan memasukkan alatnya itu ke lubang busi dan melakukan stutter kalau misal stutter tangan teman-teman itu macet atau rusak teman-teman bisa menggunakan engkol kaki nah disini kebetulan stutter tangan saya itu masih bagus jadi saya akan menggunakan stutter tangan untuk mengetes kompresi pada mesin saya nah untuk kompresinya sudah keluar jadi tinggal teman-teman pencet tombol stutter tangannya sampai jarumnya itu sudah tidak bergerak lagi nah ini dia alatnya itu ada di PSI dan BAR nah kita akan melihat dan menghitung nah kalau dari Yamaha nya sendiri buku buku itunya apa nanya buku petunjuknya dia ada tiga tiga perhitungan guys nah jadi dari perhitungan ini kita akan melakukan apakah motor ini di bawah minimum standar atau maksimum jadi nanti kita akan mengukur kompresinya dan kebetulan setelah pengukuran kompresi dari mesin motor biru ini dia adalah 11,7 yaitu di bawah standar guys tapi masih di atas minimum berarti masih bagus lah begitu masih masih bisa lah dipakai tapi kalau misalnya di bawah minimum di bawah 11 artinya motor ini tuh sudah mengalami kebucuran klep jadi kita langsung lakukan pengujian di motor subscriber ini guys bawaannya ini punya itu iya pak saya tidak dapat kayaknya beginian ada di dalam joknya nah ini baru guys padah sih kenapa kayak susah sekali kemarin-kemarin tuh kayak gampang nah itu baru wih banyak kayak aneh ini keraknya kerak tapi kenapa begini air asin kayak ini oke kita pasang lagi ininya guys ditarik terus kita starter mesinnya starter tangan sampai jarumnya itu tidak berhenti memutar kalau gitu rendahnya ini jadi ini rendah sih guys sudah di bawah minimum ini guys kalau standar kan kalau standar kan seharusnya ini di angka ini antara 10 atau 12 ini di tengah-tengah ini kalau misal mau standar tapi ini kompresinya rendah sekali karena ini sudah kuat sekali ya guys kita puter lagi kita tes lagi kita buang dulu ini sudah paling maksimal guys ini sudah berhenti dan ini fix kebocoran kompresi ya karena tekanannya tadi itu kecil sekali guys antara 5 atau 6 itu jadi kita akan melakukan pengetesan memasukkan oli ke dalam lubang businya jadi kita akan analisa kira-kira yang rusak itu piston piston atau diglet guys jadi kita buka dulu nah ini kita sudah kasih masuk oli ke dalam ininya slindernya kita akan melakukan pengujian kembali guys untuk melihat untuk melihat kira-kira ini menaik ke kompresinya atau tidak ini 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 gitu oke ini sudah rapat guys kemudian kita pasang oke kita tes lagi terang terang dia naik tapi cuma ya berapa baris lah naiknya berarti memang ini di clap guys kalau misal dia tadi kita tambah oli dia sampai naik sampai 8 atau 10 berarti itu di bagian area piston ringnya tapi ini dia kita sudah tambahkan oli dia cuma sampai di angka 6 guys berarti ini sama saja seperti kita tambahkan oli ataupun tidak jadi ini fix di bagian clap kita harus skir guys oke sekian dan terima kasih nanti kalau ada waktu kita mau skir skir atau mungkin ini leonarnya mau bawa di tempat skir clap yang laus nah untuk penjelasan lebih lanjut saya akan menjelaskan secara teori guys jadi kalau misal yang di motor ini itu terjadi di kebocoran clap yang artinya payung clap ini sudah banyak kerak seperti ini sehingga kerak itu menghambat clap ini menutup rapat jadi yang harus kita lakukan yaitu membersihkan kerak-kerak ini dengan cara membuka blok kop seperti ini guys karena tadi kejadian pada saat kita walaupun kita memberikan oli pada bloknya kompresi itu tidak naik berarti ini indikasi dari kebocoran clap jadi biasanya kalau kerak-kerak ini itu banyak penyebabnya bisa jadi dari bahan bakar yang tidak cocok kedua kalian tinggal di pinggir laut jadi udara itu mengandung garam jadi bisa seperti ini berikutnya juga teman-teman juga open filter artinya kotoran itu bisa masuk debu jadi sehingga kotoran itu bisa terbakar dan menyumbat jalur seperti ini guys nah itu bisa menyebabkan kebocoran clap artinya kebocoran kompresi juga nah kalau misal kebocoran kompresi itu dia biasanya kebocorannya itu karena ada baret di dinding bloknya nah baretnya itu contohnya seperti ini nah biasanya itu karena telat ganti oli nah ini kalau misal kita tambah oli di dalam blok pasti kompresi akan naik tapi karena tadi kita tambah oli kompresinya cuma naik sedikit berarti ini juga kemungkinan ada baret tapi kecil dan ini motor indikasinya tidak ada kebocoran kompresi di piston atau di bloknya jadi kalau kita jelaskan secara sederhana itu gambarnya seperti ini dia bocor di intake valve dan exhaust valve nah ini gambar yang ada di test kompresi ini guys bukan di bagian ring piston nya jadi dia bukan bagian bawah jadi dia bocor di bagian exhaust makanya di ruang bakar ini seharusnya dia padat artinya tidak ada udara yang bocor kalau udara bocor nah itu biasanya terjadi loss kompresi jadi kalau kita starter dia ringan dan loss itu loss kompresi dan biasanya itu tanda-tandanya ya putaran mesin jadi berat terus kalau top speed itu kayak sampai 90 80 nah itu biasanya loss kompresi apalagi kalau mesin panas kan itu terasa sekali itu biasanya oke sekian dan terima kasih guys